Margarita Dipersembahkan oleh Nah, makeupnya udah kan ya Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa Kita langsung aja ke wardrobe ya Wow, bagus banget Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya Ini juga dari sarung gajah duduk Untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Ternyata kain sarung gajah duduk ini Bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi Dan juga acara Tak dapat dibungkiri Sarung gajah duduk Memang legenda Nusantara Dan jangan lupa Yang ada tulisan Arabnya Hendry Satrio Virji Becker David Holley Sherly Anavita Duto Triaji Halo pemirsa Apa kabar Anda? Semoga damai sukacita selalu di hati Anda Dimanapun berada Jumpa lagi Bersama saya Johana Margareta Dalam program Spesial Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Terima kasih sudah setia yang menemani Q&A Di setiap kesempatan dan episode demi episode ya Rekan-rekan semuanya Dan untuk Anda pemirsa kali ini Episodenya sangat spesial Kita mau bicara tentang toleransi demi kerukunan Yang merupakan pilar utama Dalam membangun masyarakat yang beragam Dan juga harmoni Langsung saja Kita undang bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial Yang pertama kita undang Pastor Brian Siwawarta dan Ustadz Dennis Lim Tepuk tangannya dong Halo Pastor apa kabar? Buat disini dulu Ustadz Dennis apa kabar? Sehat semuanya Pastor? Sehat Kok Dennis ya? Boleh dipanggil seperti itu Di balik layar sih sudah saling kenal bersahabat gak sih? Dari jaman dulu Gimana ceritanya? Ternyata Dari belakang Tiga menit Oh satu leluh Ternyata ya Baik terima kasih sudah ngeduduk Kita akan langsung saja Edisi spesial ini Terima kasih Boleh dipilih Jangan berebut Duluan Saya minoritas Jadi saya memilih Ada aturannya Ada sembilan box Yang nanti akan kami tampilkan Di dalamnya akan ada tema-tema Yang akan dibahas oleh para panelis Dan juga saya Dan juga rekan-rekan audiens yang ada disini Siap? Insya Allah Bismillah Insya Allah Semoga ya Oke langsung saja Kita mulai Untuk kesempatan pertama Mungkin Ko Brian Boleh memilih Box nomor berapa Kita tunggu dulu Boxnya terbuka semua Ada sembilan Box nomor berapa yang pertama? Karena saya merepresentasi Dari iman saya Jadi Tri Tunggal Hanya harus mulai nomor tiga Oh tiga Oke kita buka Box nomor tiga Spiritual sekali ya Identitas Nah tadi kan Ko Dennis bilang bahwa Wah ini Pastor Brian ini Berbeda banget Pemuka agama Karena ini penampilannya Gaul seperti itu Nah Ko Brian Pastor Brian sendiri Kenapa sih jadi Pemuka agama ya Tidak Tidak se Wajarnya Pakai baju yang mungkin Harus dengan jubah Kan juga seperti itu kan Di Christian kan juga Begitu Bahkan mungkin di Muslim juga Udah terbiasa diragukan Masanya kita bicara identitas ya Identitas itu kan Selalu dilihat Dari busana Dan juga mungkin Gaya Berpakaian gitu loh Nah sejauh mana Ko Dennis ini Penting juga Untuk merepresentasikan Keyakinan yang Mungkin dimiliki Baik istilah Kalau saya sebetulnya Kayak gini Permintaan Ya Jadi sebetulnya Sukanya kayak sama Sarungan Pecian Ini nasihat dari para guru Jangan pakai gamisan Sorbanan Udah Diginin aja Didandanin kayak Boy Ben Jadi disuruhnya Tapi yaudah Kan yang penting Ngobrolnya jadi kebaikan Jadi manfaat Jadi amal soleh Amin Iya tadi juga sempat Berbincang sama Virgie Baker Di belakang layar Ko Dennis ini kayak Bintang film Korea ya gak Virgie? Gimana Virgie pendapatnya? Kalau saya lebih kepada Bicara identitas ya Yo ya Ko Dennis dan juga Ko Brian Kan sekarang Tetap dong Di KTP itu kan Ada identitas agama Kalau menurut Ko Dennis sama Ko Brian Masih penting gak sih Sebenarnya Identitas agama Dalam KTP Silahkan Silahkan Saking toleransinya ya Saking toleransinya ya Saking toleransinya Dapet kesempatan dulu Kayaknya ini Minoritas Tentunya Ada Untuk Hal-hal Mulai dari legal Dan lain-lain Sosial Tentunya penting ya Itu penting Tapi Buat saya Pribadi Yang lebih penting Bukan hanya Agama apa yang kita peluk Tapi kenapa Kita memeluknya Karena di Kristen sendiri Agama saya Banyak dari kita Teman-teman Kristen Yang Kalau aku tanya Kamu percaya Tuhan Yesus Itu yang Oh ya Yang Tuhan kan ya Jadi banyak dari kita Yang Teman-teman Kristen Yang Kristen karena Orang tuanya Kristen Kristen bawaan Kristen KTP Kristen KTP Tapi Saya selalu bilang gini Saya lebih respect Orang yang mencari tahu Kenapa dia percaya Dan apa yang dia percaya Artinya Jika demikian Perlu gak Tadi pertanyaan Virji Di dalam identitas KTP itu Harus dicantumkan Agamanya apa Perlu Karena kalau nanti Menikah beda iman Susah Kalau enggak Kalau Ko Deniz Gimana Setuju gak Perlu gak sih Ada identitas agama Di dalam KTP kita Kalau masalah dicantumkan Di KTPnya Atau tidak Bagi sebagian orang Mungkin gak perlu Tapi kalau bagi diri Pribadinya Amat sangat perlu Kalau kata saya Kenapa Karena Itu gak cuman jadi Oh kamu berarti Bakal penampilannya Kayak gini Karena di KTP Tulisannya Islam Tapi kan lebih dari itu semua Pandangan hidup Cara bersikap Cara ngambil keputusan Dan semuanya Karena kalau misalkan Gak ada Tuntunannya Kita apa selama ini Ngarang gitu Sedangkan contoh Pengen jadi pemain bola aja Belajarnya ke siapa Lionel Messi Atau Sef Juna Jelas Lionel Messi Gitu kan Kecuali kalau pengen jadi Koki Ya belajarnya ke itu Sedangkan Kalau saya dulu mikirnya Mati bakal Sukses pengen Mulia pengen Gak cuman di dunia Tapi bahkan Setelah kematian Bahagia juga pengen Nah ada orang-orang Yang udah mengamalkan Sukses Mulia Dan udah Jadi manfaat Jadi kebahagiaan Banyak orang Beliau Menjalankan Apa yang diajarkan itu Di dalam Islam Ada Abdullah bin Mas'ud Sahabat Nabi Pernah menasehati Kalau pengen belajar Lebih baiklah belajar Ke orang yang sudah mati Katanya Bukan berarti dengan yang Dengan yang sudah Masih hidup Berarti tidak baik ya Tapi kalau yang sudah mati Dia udah gak bisa kena fitnah Udah kelihatan Hasil awalnya gimana Akhirnya seperti apa Kalau yang sekarang Masih hidup Mungkin saat ini Dia bisa baik Tapi bisa jadi Ada kejadian yang membuat Pada akhirnya Oh dia Tidak layak untuk ditiru Misalkan Walaupun ya belajar Memang dari siapa saja Kalau misalnya Ko Hands up gimana Apa Ya 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 Nah gak pertanyaannya Beda sih Coba buat Ko Brian Itu Lo pendeta beneran Bukan sih Gitu loh Kok mau ngasih-ngasih tau gue Gitu ya Terus kemudian buat Ko Ustadz ya Ko Dennis Eh bro kalau pendeta Panggilannya apa sih Pastur 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 Untuk generasi ini tuh Generasi ini tidak suka digurui Jadi bagaimana gue Mengabarkan Kepercayaan iman gue Akan Tuhan Yesus Kristus Itu gue tidak mengambil rute Menggurui Gue lebih suka Mendengarkan dan mengerti Dan menempatkan posisi Di level yang sama Bukan level yang atas Itu membuat Terutama di generasi ini Kita lebih bisa berbagi Terinspirasi Jadi Menginspirasi Bagi gue Lebih Efektif Untuk membantu kehidupan orang Menemukan Hidayahnya dalam Tuhan Yesus Dibanding menggurui Dan Meminta orang berubah Buat Ko Brian Penting gak Percaya bahwa Eh orang lain Percaya bahwa Lo tuh pendeta gitu Enggak Enggak penting Enggak penting Bahkan seringkali Gue gak mau diketahuin Sebagai pendeta Kenapa? Karena status itu Terus misalnya Kalau gue pendeta Apakah artinya Omongan gue lebih berbebot Karena gue ada S2 teologi Kalau lo di gereja Pakai jubah Kebesaran pendeta gitu? Gini Nah bagian kalau kebesaran Kan gak enak dipakai Oh iya Bener santai aja Oke itu tadi Kalau Ko Deniz Gak banyak loh Ko Deniz Yang tau Khususnya Kayaknya Bang Hensha Juga gak tau Sebenernya Ko Deniz Emang udah muslim Atau islam dari lahir Oh gitu? Iya Coba Ko Deniz Silahkan untuk Di eksplor tadi Ini dari lahir Ini bukan Muslim dari lahir Iya yang jadi Yang mau alaf Terus mukanya itu Bagaimana? Dia kan keanggara Gak bisa milih Iya yang mau alaf Terus Yang masih lahir Di Tiongkok sana Yang kaki nenek ke atas Tapi ya tadi ya Dari perjalanan hidup Berusaha nyari Akhirnya ya Akhirnya memilih Untuk yang sekarang Walaupun begitu lahir Beliau sudah mau alaf Sayangnya TK sampai SMA Sekolah Katoliko Gitu Udah gitu Tinggalnya lama Dengan nenek Beliau Buddha Udah gitu Nyari duitnya Di Thailand Jadi bandar judi Jadi Lengkap ya Pengalaman hidupnya Jadi ya Murni Allah yang tolong Gak ada kebaikan pada diri Itu di usia berapa Ko Jadi bandar judi itu Menguntungkan Nah cuanya Oke tepuk tangan dulu Kita bahas lebih lanjut ya Tapi boleh Oke oke Kalau Tuhan Yesus Lu bisa nyemuin lu Suruh nyemuin Kalau lu sampai disemuin Tuhan Yesus Gua percaya Tuhan Kalau enggak Sudah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah 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 Terima kasih.